Optik melawai Usai penetapan nomor urut, para paslon akan mulai berkampanye pada tanggal 25 September hingga 23 November mendatang. Sebelum memasuki periode kampanye, selasa 24 September 2024, para paslon akan mengikuti deklarasi kampanye damai. Hal ini dilakukan guna memastikan penyampaian visi misi para paslon yang akan dilakukan ke masyarakat Jabar selama kurang lebih satu bulan ke depan, dilakukan dengan tanpa menimbulkan perpecahan. Ini KPU Jawa Barat melaksanakan rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut untuk calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi di dalam pilkada 2024. Alhamdulillah berjalan dengan baik, kami juga sangat mengapresiasi para calon dengan timnya juga saling menghargai, sehingga tadi suasananya kan sangat meriah. Oke, terus seperti apa nih Bu, setelah penetapan ini, agennya apalagi yang sudah disiapkan KPU? Besok seperti apa Bu? Baik, hari ini setelah penetapan, besok tanggal 24 kita akan melakukan deklarasi damai, sebelum nanti di tanggal 25 kan kita akan start mulai kampanye, sampai tanggal 23 November 2024. Untuk empat paslon ini sudah konfirmasi akar datang? Ya, tadi sudah dikonfirmasi empatnya akan datang karena akan ada penandatangan deklarasi. Ada 35.924.960 DPT yang tersebar di 27 kabupaten kota di Jawa Barat untuk Pilkup 2024. Para paslon akan mulai menyampaikan visi misi mereka kepada pemilih selama kurang lebih satu bulan ke depan. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat